Kita awali necatim dengan informasi perkembangan kebakaran di Pasar Besar Malang. Setelah 17 jam lakukan pemadaman, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil jinakan api yang membakar ratusan kios pedagang di Pasar Besar Malang. Antisipasi pencarahan barang didagangan, polisi pun disiagakan. Kamis malam, petugas gabungan pemadam kebakaran Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu akhirnya dapat memadamkan api yang membakar Pasar Besar di Jalan Sersen Harun. Proses pemadaman berlangsung hingga 17 jam. 990 kios pedagang terbakar dari total keseluruhan kios yang berjumlah 3.300. Sebagian aktivitas berdagang dihentikan. Petugas hanya perbolehkan pedagang berjualan di sisi utara. Untuk mencegah pencarahan, Polres Malang Kota menirikan tenda di sisi utara dan selatan pasar. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.